Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan statistika matematika. Pada kesempatan kali ini saya punya empat soal yang akan kita bahas bersama. Ini adalah soal nomor satunya berkaitan dengan aturan bias. Kemudian nomor dua yaitu tentang kewabilitas tapi yang majemuk. Kemudian nomor tiga itu adalah variable acak diskret. Tentang, ini ada dua ya. Kita mencari PMF, CDF, kemudian ekspektasi dan momen kedua. Kemudian yang terakhir adalah tentang variable acak continue. Sama kita mencari konstan C sehingga F adalah PDF. Terus kita cari CDF-nya, kemudian ekspektasi dan second momen. Seperti biasa sebelum kita bahas, teman-teman bisa catat dulu soalnya, kemudian pause videonya dan nanti kita bahas. Oke, silakan diambil dulu gambarnya. Silakan, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat. Pause videonya, nanti setelah selesai kita catat dulu sama. Oke. Baik, mari kita bahas. Nomor satu. Mungkin kita lihat dulu soalnya ya. Nomor satu ini. Di sini sebuah perusahaan membeli produk yaitu mainan motor-motoran dari tiga supplier. Yang supplier pertama itu memasuk 50%, kemudian supplier dua memasuk 30%, dan sisanya dari supplier ketiga. Dengan kata lain, supplier tiga ini memasuk sebanyak 20%. Kemudian dari data yang sudah dikumpulkan, kualitas dari ketiga supplier itu berbeda-beda, dimana prosentase produk itu yang catat dari supplier satu, dua, dan tiga secara berturut-turut adalah dua persen, tiga persen, dan empat persen. Kemudian yang pertama kita ditanya, berapa prosentase mainan ini yang rusak. Kemudian nomor dua, kita ambil secara otak dari kumpulan mainan-mainan itu, kita lihat, oh ini rusak. Kita tentukan peluang mainan itu berasal dari supplier pertama. Oke, angka awal yang kita lakukan adalah mendefinisikan eventnya dulu ya, kejadian-kejadian. Yang pertama itu kita definisikan dulu, misalkan, produk yang kita pilih itu catat ya. define. Kemudian kita juga punya kejadian mainan itu berasal dari supplier ke I kan. Nah, disini kita tulis S. I itu adalah kejadian mainan yang terpilih itu terasal dari player ke I kan. Nah, disini I kita berarti dari 1, 1, 2, 3 ya berarti. Kemudian dari soal tan ini ya. Oh, bentar, saya gedein dulu. Oke. Selanjutnya kita baca informasi yang pertama yaitu dari keseluruhan, 50% itu berasal dari supplier pertama. Jadi, peluang S1 itu adalah 50% ya. Kemudian peluang S2 adalah 30% dan sisanya peluang S3 adalah 20%. Jadi kita bisa tulis yang diketahui peluang S1 itu adalah 0,5 kemudian peluang S2 itu adalah 0,3 dan terakhir peluang S3 adalah 0,2. Kemudian kita juga punya informasi bahwa berdasarkan pengamatan prosentase produk catat dari supplier 1 itu adalah 2%. Nah, ini berarti dia adalah kejadian pemainan itu rusak dengan syarat diketahui dia berdasarkan dari supplier pertama yaitu BDS1 dan kata lain ini adalah 2% yaitu 0,02. Kemudian kita baca lagi soalnya dia dari supplier 2 dan 3 masing-masing 3% dan 4%. Jadi peluang mainan itu rusak berdasarkan dari supplier 2 itu adalah 3% yaitu 0,03 dan sisanya itu adalah 0,04 atau 4%. Nah, di sini kita sudah menuliskan semua informasi yang diketahui. Kemudian soalnya adalah menentukan berapa prosentase yang rusak ya untuk poin pertama ini. Jadi PD ya lagi nah di sini berdasarkan ini ya teorema PD ini bisa dihitung dengan melakukan penjumlahan dari PSI dikali probabilitas D dengan syarat SI di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 3. Jadi kan kita mulai dari PS1 dulu ya. PS1 berarti 0,05 dikalikan sama 0,02 kita jumlahkan dengan PS2 0,3 kita kalikan dengan 0,03 ditambah dengan 0,2 digalikan dengan 0,04 ini. Berarti kalau kita coba hitung 0,01 tambah 0,009 tambah 0,08 dan total ini adalah 0,027 berarti dengan kata lain probabilitas mainan itu rusak adalah 0,027 yang sama dengan 2,7 persen berarti 2,7 persen apodok kita itu rusak. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah jika kita ambil secara ancak dan kita tahu mainan itu rusak berapa peluangnya berasal dari supplier 1. Di sini berarti kita yang sudah ketahuan itu adalah rusak berarti probabilitas diketahui rusak kemudian yang ditanyakan berapa peluangnya berasal dari supplier 1. yang diketahui D dulu baru dia S1. Ini kita tetapkan nomus bias yaitu sama dengan P S1 kali P D S1 dibagi dengan P D. Tadi kita P D sudah dapat jadi kita tinggal mengalihkan P S1 itu kan tadi 0,5 dikalikan 0,02 jadi dia 0,01 kita sudah dapat tadi dibagi sama 0,027 ini berarti 10,100 dikali sama 1,027 itu sama dengan 10,027 10,027 ini kalau dibuatkan decimal 0,027 jadi peluang mainan itu berasal dari supplier 1 jika diketahui dia rusak adalah 37 itu untuk pembahasan nomor 1 jadi disini kuncinya adalah kalau menghadapi soal-soal seperti ini kita ini dulu ya mendefinisikan event-eventnya apa saja yang ada kemudian setelah itu kita mulai menuliskan yaitu peluang dari setiap event nah disitu kita kan bisa lihat yang pertama itu PSI berarti kan melihat 50% 30% dan 20% kemudian selanjutnya kita lihat peluang bersihakannya kan dari yang ini dari yang kalimat based on experience blablabla ini prosentase mainan itu rusak berasal dari supplier 1 2 1 2 dan 3 kan 2% 3 dan 4 jadi disini secara logika kan yang ketahuan itu ini dulu ya dari mana dulu dari supplier keberapa dulu kan kita harus tahu dulu ya supplier keberapa dulu baru kita bisa tahu prosentase rusaknya jadi yang diketahui itu PD SI karena kita tentukan dulu supplier keberapa baru kita tahu prosentase rusak kemudian baru kita menjelkan nomor 1 ini dia kan nanya PD kita ingat kita punya teorema yang menghitung PD dari peluang bersihak yaitu yang sigma tadi kemudian kalau yang ini kan ini yang diketahui itu dia rusak dulu jadi sebagai SIAT adalah D kemudian yang ditanyakan karena dari supplier 1 berarti disini PS1 ini tidak boleh sampai kebalik yang diketahui itu yang ini atau yang ini itu mesti berhati-hati kita lihat apa yang diketahui itu untuk nomor 1 kemudian kita lanjut ke nomor 2 disini ada 2 poin jadi yang pertama kali kita ini ya diberikan 3 event A, B, dan C kemudian kita mau tunjukkan bahwa probabilitas dari A gabung B gabung C itu sama dengan yang luas kanan ini maaf kepotong ini PA tambah PP tambah PC min PA iris B min PA iris C min PA iris C ini masih ditambah sama PA iris B iris C itu masih ketinggalan tadi kemudian kita gunakan umusan ini untuk menjawab soal ini kita ini dulu ya kita kita kerjakan yang pertama dulu yaitu nomor 2A dimana kita diminta menghitung peluang A gabung B gabung C ini kita bisa gunakan semua sifat-sifat dari peluang kita telah pelajari itu yang pertama kali ini kita bisa tulis A gabung B gabung C itu sebagai A digabung B dikurung dulu baru digabung sama C kemudian kita gunakan teorema sifat berkaitan dengan peluang gabungan yaitu sama dengan P A gabung B ditambah P C dikurangi P A gabung B kirisan C ini seakan-akan dianggap jadi satu kesatuan A gabung B jadi dia keluarnya disini A gabung B kemudian A gabung B itu kita anggap sebagai satu kesatuan dulu untuk bisa menggunakan rumusan peluang dari gabung kemudian kita lanjutkan yang dua suku pertama ini sudah sederhana oh sorry P A gabung B ini bisa dipecah lagi jadi P A tambah P B min P A Y kemudian yang P C ini sudah sederhana terus yang disini kan ada gabungan terus kita bisa gunakan sifat timpunan ini akan sama dengan P A Y C digabung B Y C kemudian disini kita kumpulkan P A tambah P B tambah P C dikurangi P A Y Y B kemudian yang dalam ini kan dia peluang dari gabungan ini sama dengan peluang saya beri kurung dulu peluang A Y Y Y Y C ditambah peluang B Y Y Y C dikurangi sama peluang A Y Y Y Y Y Y Y Y Y C ini jangan lupa ada kurung besarnya jadi ini akan sama dengan P A tambah P B tambah P C dikurangi P A Y Y Y dikurangi P A Y Y dikurangi P B Y Y Y kemudian yang ini ini kan diiriskan semua karena B nya muncul dua kali dan ini irisan cukup ditulis satu kali jadi ini min ketemu min berarti plus P A Y Y Y Y Y Y Y C kita sudah selesai membuktikan untuk yang poin A yaitu peluang dari A gabung B gabung C bisa dihitung dengan umusan seperti ini oke selanjutnya kita lihat yang nomor B ini soal baru jadi ada kasus di mana tiga tiga pria itu berada dalam suatu pesta dan di mana mereka melempal topinya masing-masing ke tengah ruangan kemudian tiga topi itu disampur bersama-sama dan setiap pria itu mengambil serendam sebuah topi disini kita ditanya berapa peluang tidak ada dari ketiganya yang mengambil topinya sendiri benar-benar tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat untuk menjawab ini kita definisikan dulu eventnya kita definisikan dulu yang yang jadi ceritanya itu tiga topi ini katakan dia dari pia 123 itu nanti dicampur sekarang yang ditanya itu probabilitas atau peluang tidak ada dari mereka yang dapat topinya sendiri jadi semuanya itu benar-benar dapat punya orang lain nah disini kita definisikan dulu eventnya itu ai itu adalah event event that periak i itu pemilih topinya sendiri disini i-nya berjalan dari 123 di ei itu adalah kejadian peliak itu benar-benar ngambil topinya dia sendiri kan yang ditanya itu ini peluang peluang let non of them select this on hat jadi semuanya mengambil yang bukan miliknya jadi dengan kata lain semuanya mengambil yang bukan topinya oke oke disini kan kelihatannya agak awet mendefinisikan semuanya itu mengambil yang bukan punya tapi kita bisa gunakan ini apa namanya cara lain untuk menghitung peluang yaitu yang ini kan sama dengan 1 dikulangi probabilitas salah satu minimal 1 dari mereka mendapatkan topnya sendiri kita bisa gunakan yang lebih sederhana 1 dikurangi probabilitas that at least one of them select his own hat kita bisa ini bisa akali dengan menghitung yang ini peluang peluang yang ini adalah satu min peluang minimal satu dari mereka mendapatkan topnya sendiri atau dengan kata lain ini akan sama dengan karena kita sudah definisikan event EI berarti sama dengan 1 min P entah pelia pertama yang mendapatkan topnya atau malah pelia kedua atau malah pelia ketiga nah ini kan at least one jadi kita kita gak bisa atur siapa yang dapatkan topnya sendiri kita menggunakan ini E1 gabung E2 gabung E3 jadi salah satu dari mereka minimal dapat punya sendiri nah ini dari yang kita sudah kerjakan di nomor A berarti sama dengan 1 min P E1 tambah PE2 tambah PE3 kan dikurangi PE1 E2 kurangi PE1 E3 dikurangi lagi PE2 E3 ditambah PE1 E2 E3 kita harus hitung satu persatu oke kita mulai dulu dari yang PE1 PE2 dan PE3 kita lihat kembali E E itu adalah kejadian peria ke I memilih topinya disini kan berarti benar-benar peria ini dapat topinya berarti kan peluangnya adalah 1 per 3 karena topinya yang punya dia kan pasti cuma ada 1 dan total topi yang ada di tengah ruangan itu adalah 3 jadi kita sudah dapat PEI PEI itu adalah seperti 3 karena topi media sendiri hanya 1 dari 3 topi yang ada di tengah kemudian untuk yang irisan itu kita lihat dulu di kasus PE1 iris PE1 iris E2 itu kan berarti dari definisi peluang bersyarat sama dengan PE2 dikali PE1 dengan syarat E2 yang PE2 ini sudah clear seperti 3 kemudian yang perlu kita perhatikan adalah probabilitas peria 1 memilih topinya sendiri jika diketahui peria kedua itu sudah memilih topinya sendiri di kasus ini kita sudah tahu peria kedua ini sudah mengambil punya ilia berarti kan sisa 2 sisa 2 PE1 dapatin topinya sendiri berapa total topi yang tersedia sudah tinggal 2 dan hanya ada satu topinya dia peluang adalah setengah karena dari dua cuma ada satu yang jadi topi jadi PE1 bersyarat E2 adalah setengah nasib kalinya adalah setengah nanti dengan hal yang sama Anda bisa dapatkan bahwa PE2 ESE3 dan PE1 ESE3 sama dengan sponum jelasannya sama seperti yang PE1 ESE2 begitu logika berbeda kemudian yang keakhir adalah yang ini yang PE1 ESE2 ESE3 sama dari sifat kita boleh ini sama dengan PE1 dikali P E2 bersyarat E1 masih dikali lagi P E3 bersyarat E1 ESE2 ya nanti PE1 berarti 1 3 PE2 bersyarat E1 berarti 16 eh sorry 16 setengah kemudian yang terakhir ini kan berarti peluang peria ketiga mendapatkan topinya sendiri jika diketahui peria pertama mendapatkan topinya dan peria kedua mendapatkan topinya jadi ceritanya disini peria pertama dan keduanya sudah mengambil dan mereka dapat punya sendiri jadi sisanya kan satu topi satu topi mau tidak mau kan diambil oleh peria ketiga nah berarti si itu dapat karena tinggal satu pasti punya dia jadi dia peluangnya jadi hasilnya adalah sponeman nanti berarti yang P E1 gabung E2 gabung E3 itu akan sama dengan tadi kan P E1 P E2 P E3 sama jadi 3 kali 1 2 3 kurangi kemudian yang P ini kan sama semua nilai 1 2 6 berarti min 3 kali 1 6 kita tambahin lagi sponeman ini sama dengan 2 atau 3 berarti yang 1 min ini adalah seperti 3 berarti peluang tidak ada peria yang mendapatkan topi sendiri adalah seperti 3 yaitu 2 B ini pengajarannya memerlukan hal yang ada di poin A itu untuk nomor 2 dan kita lanjut ke nomor 3 disini ada sebuah dadu dadunya ini 6 sisi mukanya itu dari 1 2 hingga 6 dan setiap muka ini peluang munculnya sama kemudian eksperimennya adalah melempal dadu ini 2 kali mana X itu didefinisikan sebagai raya belacak yang didefinisikan sebagai nilai maksimum dari 2 keluaran yang pertama kita diminta kita menentukan kita menentukan PMF CDF nya ekspektasi dan second moment kita lihat dulu ininya apa yang kita ketahui jadi dadu ini itu mukanya adalah 1 sampai kemudian dia dilempal 2 kali karena dilempal 2 kali berarti kan sampel space nya itu tuple 2 tuple yaitu outcome pertama A outcome kedua B dimana A B itu nilainya adalah 1 2 sampai ini kalau di total dia ada 36 36 anggota ya 36 kemungkinan itu memiliki 36 kemungkinan kemudian didefinisikan varia belaca X S ke R kan tadi maksimum ya jadi setiap A B akan dibawa ke maksimum AB sebagai contoh misalkan AB nya itu 1,2 nanti dia dibawa ke 2 karena 2 itu nilai maksimum yang lebih besar sebagai contoh contoh ini sebenarnya untuk mempermudah teman-teman bisa membuat dalam tabel kita buat tabel gitu jadi nanti setiap pasangan itu berapa nilai X nya sebelumnya kita lihat dulu ini karena maksimum possible value dari X nya itu berarti kan mulai dari 1 1 bisa ya karena ada noktas ada cop cam 1,1 kemudian 2 yang tadi ini kemudian 3 yaitu dari 31 4,5 dan 6 jadi PMF kita itu berdasarkan setiap nilai 1,2 sampai 6 yang poin A PMF nya itu adalah P1 P kecilnya 1 yaitu probabilitas X sama dengan 1 ini berarti kita hitung ada berapa pasangan yang maksimumnya itu sama dengan 1 kan berarti yang apa namanya yang 1 ini kan hanya ada 1 yaitu yang 1,1 jadi peluangnya adalah 1,3,6 karena semuanya punya peluang yang sama untuk muncul jadi dia adalah 1,3,6 cuma ada 1 yang maksimumnya sama dengan 1 kemudian kita lanjut lagi ke P2 untuk PX sama dengan 2 nah ini maksimumnya 2 nah tadi kan ada berapa ini yang pertama 1,2 kemudian 2,1 ya dan udah gak ada lagi ya ada 2 berarti dia adalah masih ada 1 lagi 2,2 belum 2,2 maksimumnya 2 berarti disini 2,2 berarti dia 3,3 3,3 3,3 3,3 P2 ini nilainya adalah 3,3 nah ini nanti secara umum teman-teman bisa cek PX sama dengan R itu adalah 2R minus 1 ke 30 untuk R jalan dari 1 2 hingga 6 caranya seopah untuk PX sama dengan 3 anda daftar ini siapa saja yang menghasilkan 3 jumlahnya berapa dibagi 36 ya ini adalah secara umum teman-teman bisa coba sendiri berarti PMF kita sudah selesai yaitu yang seperti ini oke nah ini selanjutnya yang CDF untuk CDF itu supaya mudah kita inginkan dulu ya apa namanya kita tulis dulu PMF nya ini berarti dari yang 1 2 3 4 5 6 1 itu tadi sepuluh 36 ya disini ber penilai sepuluh 36 disini penilai 3 36 disini penilai 5 36 disini 7 36 9 disini 9 6 disini 11 4 30 ini CDF CDF nya atau Atau mungkin pakai fx gitu aja ya biar tahu ini si def berarti kan dia harus jari semua bilangan real ke ruta. Nah yang jelas nanti nilai-nilai gsline 126 ini kan fx nya itu 0 untuk line nya. Ini sorry saya pakai fr aja mungkin disini. Biar notasinya cocok aja. A cdf sama pn. Berarti kita juga harus mempertimbangkan nilai x yang di luar 1 sampai 6. Disini jelas untuk yang x nya kurang dari 1 kumulatifnya 0 ya. Karena belum ada kan nilai yang bisa kita jumpahkan disini. Disini yaitu x yang kurang dari 1 kumulatifnya 0 belum ada. Nah kan sekali lagi disini fx ini kan semua pr dimana r ini kurang dari x ya. Jadi ya di fixin dulu nilai x terus kita jumlakan semua pr dimana r itu kurang dari sama dengan x. Jadi kan fx untuk x kurang dari 1 itu belum ada nilai probabilitasnya jadi 0. Kemudian untuk x sama dengan 1 berarti kan f1 itu adalah sigma r kurang dari 1 pr. Nah ini karena kurang dari sama dengan ya. Jadi hanya p1 ya. Berarti dia sebuah 30. Kemudian kita lanjut ke tentang berikutnya adalah dari 1 sampai 2. Oke. Jadi fx nya kan sigma semua pr dimana r kurang dari sama dengan x gitu kan. Nah x nya ini ada di antara 1 sampai 2. Katakan x nya disini. Berarti kan nilai r yang memenuhi hanya yang 1 ya. Karena yang sebelumnya dia itu hanya si 1 ini. Jadi dia nilai nya adalah 1 sampai 36. Ini sama dengan 1 sampai 36. Karena hanya p1 yang memenuhi. Kemudian saat x nya 2. Jadi ini f2 itu sama dengan sigma pr r kurang dari sama dengan 2. Nah ini berarti ada p1 ditambah p2 ya. Nah sama dengan 4 per 36. Jadi kalau x nya 2 pasis di 2. Jadi kan disini. Semua nilai r yang ada di kirinya 2 dan pas di 2 kan. Seperti 36 ditambah 3 per 36. Jadi totalnya adalah 4 per 36. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang 2 sampai 3. 2 sampai 3 kan berarti ada di interval ini. Tunggu warna hitam. Misalkan x nya disini. Berarti kan r yang di kirinya x itu adalah 1 dan 2 ya. Berarti ini nilainya adalah p1 ditambah p2 sama dengan 4 per 36. Ini nanti Anda bisa lanjutkan terus sampai semua interval di cek ya. 3, 3, 4, terus interval 4, 5, 5, 6, dan 6 ke kanan. Nah itu nanti bisa Anda cek. Kumulatifnya. Nah silahkan nanti dilanjutkan sendiri. Kemudian untuk ekspektasi dari x. Karena ini diskret berarti kita gunakan sigma. Yaitu sigma x kali px. X nya berjalan dari 1 sampai 6 ya. Jadi untuk x1, 1 dikali p1 ditambah 2. Kali p2 ditambah terusnya sampai 6 kali p6. Jadi tadi p1 itu sepuluh 36 ya. Jadi 1 kali sepuluh 36. Tambah 2 kali 3 kali 36. Ini nanti yang tengah-tengah ini Anda bisa isi sendiri ya. Kemudian untuk x nya. Kemudian untuk second momentnya. Jadi sama tetap sigma. Hanya saja x nya kita kuadratkan. Kemudian x nya dari 1 sampai 6. Jadi ini 1 kuadrat kali p1. tambah 2 kuadrat p2. Sampai 6 kuadrat p6. Jadi ini 1 kali sepuluh 36. 4 kali 3 per 36. Ini 36 kali 11 per 36. Ini adalah second moment. Oke berarti kita sudah menyelesaikan yang soal nomor 3. Sekali lagi untuk PMF ini sangat bergantung pada variable random yang didefinisikan. Jadi kita harus benar-benar step by step ya. Untuk menentukan PMF nya. Itu yang pertama kali kita harus temukan dulu. Semble space nya apa. Kita harus list. Kemudian dari definisi x. Kita terjemahkan maksudnya apa. Tiap sample space itu dibawa kemana. Seperti ini ke maksimumnya. Kemudian kalau Anda kesulitan melihat secara umum. Lihatlah dulu di contoh. 1, 2 itu dibawa ke 2. Dan nanti untuk mudahnya Anda bisa di tabelnya S itu. Anda bisa beri keterangan. Itu secara umum. Kemudian jangan lupa kita tentukan dulu. Range dari x. Yaitu dari 1, 2, sampai 6. Ini dilihat dari semua kemungkinan nilai di bagian kanan ini. Kemudian nanti satu persatu dicari. Misalkan PX sama dengan 1. Anda hitung dulu ada berapa anggota S yang nilainya sama dengan 1. Yang maksimumnya sama dengan 1. Itu hanya ada 1. Berarti 1 dibagi total. Totalnya adalah 36. Di sini bisa seperti itu karena dadungnya 9. Kemudian kalau PX sama dengan 2, Anda list lagi. Ada 3 ya. 1, 2, 2, 1, dan 2, 2. Nilainya 3 per 36. Kemudian nanti Anda bisa cek secara umum. PX sama dengan R itu sama dengan 2R minus 1 per 36. Kemudian untuk kumulatif itu masih dikerjakan perbagian. Jadi Anda kerjakan perbagian seperti ini. Dan sambil diingat-ingat kembali definisi dari CDR. Kemudian kalau yang ekspektasi itu tinggal menerapkan numusnya saja. Sebelumnya dipilih dulu ini continuous atau diskret. Karena ini sudah tidak diskret. Berarti pakai sigma X kali PX tinggal Anda hitung. Kemudian kalau second moment tinggal PX kuatresi. Itu untuk yang nomor 3. Kemudian di nomor 4 kita punya kasus yang continuous. Yaitu kita diberikan dulu fungsinya FX sama dengan sekian. Nah di sini kita tentukan dulu C sehingga F ini adalah PDF. Karena kan tidak sembarang C menyebabkan F ini PDF. Kemudian kita tentukan CDF-nya. Cari ekspektasinya dan second moment. Oke untuk nomor 4 ini saya tulis ulang. FX sama dengan C kali 1 plus X sama 3. 0. Ini untuk X nya antara 0, 2 dan lainnya 0. Kemudian poin A kita harus tentukan nilai C agar F ini PDF. Nah syarat PDF. itu yang pertama nilai fungsinya mesti positif ya. Dan yang kedua adalah nilai integral ini sama dengan 100. Kita fokus dulu di yang ini dulu ya. Poin kedua ya. Nah di sini kita lihat fungsinya ini benilai C kali 1 plus X sama 3 itu di X yang ada di interval ini. Nah dan sisanya dia 0. Berarti kalau nilai 0 kita nggak perhatikan. Jadi kita hanya perhatikan di interval 0, 2 saja. Yang dia punya nilai tidak 0. Di sini integral C 1 plus X tangga 3 DX ya. Itu nilainya masih 1. Kemudian ini C nya bisa keluar dari integral. C integral 0, 2. 1 tambah X tangga 3 DX sama dengan 1. Nah di sini kita bisa gunakan substitusi U sama dengan 1 plus X. Di mana DU nya akan sama dengan DX. Nanti ini saya pakai integral yang tanpa batas dulu. Ini sebenarnya integral U pangkat 4 DU. Eh, U pangkat 3. U pangkat 3. Nah nilai integralnya adalah 1 ke 4 U pangkat 4. Jadi ini C kali sepuluh 4 U pangkat 4. Jadi 1 plus X pangkat 4 per 4. Ini 2, 0. Nanti kalau dihitung. Ini berarti C nya adalah 1 ke 20. C nya adalah 1 ke 20. Berarti untuk menjadi PDF ini mesti diganti sepuluh 20. Dan kalau kita perhatikan siat pertama langsung terpenuhi ya. Karena ini sepuluh 20. Kemudian yang di sini 1 plus X. Karena X nya itu positif. Pasti dipangkat. Yang tiga juga positif ya. Berarti yang pertama otomatis terpenuhi. Jadi kita sudah dapatkan C nya adalah sepuluh 20. Agar F nya menjadi PD. Berarti nanti yang ini F, X nya. Nah kemudian kita sudah dapat. Nah F, X nya itu harus dipasang C nya sepuluh 20. Kemudian kita cari CDF nya yaitu F, X. Ini sama seperti yang tadi. Itu F, X nya itu mesti berasal dari semua bilangan real ke bilangan real. Ini kalau kita lihat. Ini kan fungsinya ini punya nilai ya. Di interval 0, 2 ini punya nilai. Dan dia tetapi nilainya 0 untuk di lainnya. Berarti di sini 0. Di sini juga 0. Nah di sini kita nggak tahu nih ya. Misalkan fungsinya. Ya katakan satu. Katakan kayak gini gitu ya. Katakan kayak gini. Ini misal aja ya. Berarti kan sebetulnya kita harus mecah-mecah ya nilai X nya. Dan di sini kita bisa lihat kalau X nya masih kurang dari 0. Berarti kan belum ada semuanya 0 ya. Berarti dikumulatifkan tetap nilainya 0. Kemudian sekarang kita baru bergerak itu di interval 0, 2. Misalkan X nya di sini. Berarti kan CDF itu menghitung luas dari sini ya. Luas yang ini ya. Yang hitam ini ya. Berarti kalau gitu saat X nya antara 0, 2. Maka F, X itu adalah Minta hingga sampai X. Kemudian kita pakai dummy variable ya. Dp ya. Nah ini karena dari yang Minta hingga sampai 0 itu kan nilainya 0. Jadi yang kita pakai dari 0 sampai X aja. Oke. 0 sampai X. Ft itu berarti sebuah 20. 1 plus t. Angkat 3 dt ya. Ini tadi kita udah tauin ya. Ini nilai integralnya sebuah 20. Ini integralnya sebuah 4. 1 tambah t. Pangkat 4. Batas atasnya X. Batas bawahnya 0. Oke. Sebenarnya sebuah 20. Ini 1 tambah X per 4. Pangkat 4. Min sebuah 4 ya. Nah jadi kalau disederhanakan. Sebuah 80 kali 1 tambah X. Nah sebuah tambah. X pangkat 4. 1. Nah ini CDF untuk X nya gak ada antara 0 sampai 2. Dan kita ketahui juga kalau X nya lebih dari 2. Jadi kan seperti ini ya. Misalkan dia lebih dari 2. Misalkan dia disini. Berarti kan kita nyumlahkan semua luas di kirinya X. Nah berarti kan yang ada nilainya gak 0 kan yang disini ya. Nah disini. Karena X terhadap PDF jelas jumlahnya luasnya adalah 1 kan. Jadi nilai kompetitif disini nilainya sama dengan 1. Nah ini adalah CDF. Kemudian untuk ekspektasinya untuk kena ini adalah kasus continue berarti pakai integral X Fx DX ya. Nah disini karena interval yang tak 0 ini hanya 0 2 berarti langsung 0 2 sama dengan 0 20 integral 0 2 X kali 1 tambah X bangat 3 ya. Gini. Disini kita bisa gunakan integral pasial supaya cepat kita gunakan tabelnya yang diturunkan 1 0 kemudian integarnya adalah 14 1 tambah X baga 4 kemudian pakai substitusi integralin lagi ini jadi 120 1 tambah X baga 5 gitu kemudian kita gunakan tabelnya jadi 120 integral X kali 4 1 tambah X bangat 4 dikurangi 120 1 tambah X bangat 5 batas bawah 0 batas atas 2 nah ini teman-teman bisa masukkan sendiri angka untuk ekspektasi jadi biar cepat pakai tabel ini pakai integral pasial spasialnya nggak pakai obusnya manual satu-satu gitu ya kita pakai yang diwaski diturunkan yang waskan di kemudian untuk ekspektasi X kuadrat atau second momentnya berarti 0 2 ini X kuadrat kali 120 1 tambah X 3 DX jadi 120 integral ini sama kita pakai tabelnya juga X 1 tambah X malah 3 ini X kuadrat sorry berarti ini turunkan 2 X ini 2 ini 0 ini 14 kemudian 120 yang terakhir adalah 120 1 tambah X 6 jadi ini integralnya sama dengan 120 X kuadrat keempat 1 tambah X dikurangi 2 berarti 10 X 1 tambah X malah 5 ditambah 160 atau 2 plus 120 kali 1 tambah X malah X sorry atas kolonya 0 terakhir 2 nanti teman-teman bisa substitusikan yang kanyus sendiri dan cari nilai oke baik sekian pembahasan soal kali ini semoga teman-teman bisa terbantu dalam belajar statistika matematika oke terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada banyak kekurangan semoga channel ini berguna bagi teman-teman sampai jumpa di video nanti teman-teman Terima kasih.